Dulu, aku meraguan keberadaan sang pencipta Dan keraguan ini benar-benar menggangguku Aku mengira bahwa tidak ada satupun orang yang beriman di atas muka bumi ini Allahu Akbar, sampai pada titik tersebut? Iya, sampai titik tersebut Aku mengira semua orang adalah ateis Namun, sebagian mereka yang menampakkan ateisnya Ada pula yang tidak menampakannya Dan dulu, aku menyangka bahwa tidak ada satupun orang yang dapat meyakinkanku tentang keberadaan sang pencipta Subhanallah, kau sampai menyangka demikian? Iya, seperti itu dahulu aku mengira Ini merupakan fase terberat dalam hidupku Dan hal ini membuatku galau Aku berusaha untuk mencapai satu titik Jalan mana yang harus aku tempuh Apakah sekedar mencari kelezatan Padahal umur begitu pendek Atau Adakah jalan lain? Han ini sungguh menimbulkan kegelisahan yang membalatkanku siang dan malam Sampai membuatku sulit untuk tidur Aku sampai tidak bisa tidur Bahkan Suatu hari Aku pergi dari rumahku menuju pasar Menuju tukar ayahku di pasar tersebut Hampir aku tidak menyadari orang-orang yang lewat Di hadapanku Di kananku, di kiriku Sampai salah seorang kawanku membaganku Karena dia memberi salam kepadaku dan aku tidak menjawabnya Sebab aku tidak mendengarnya Dia memegangku Sambil berkata Di mana engkau wahi fulan Dia mengguncang badanmu Ya, dia mengguncangku seperti ini Engkau tenggelam dalam pikiranmu Ya, begitulah Dia berkata Di mana dirimu wahi fulan Dia memberi salam kepadaku dan aku tidak menjawabnya Aku tidak menyadari keberadaannya Maka Seperti ini dia menegangku Saya berkata Di mana dirimu Seketika itu Barulah aku terbangun dan tersadar Allahu Akbar Hanya karena memikirkan hal tersebut Ya Karena sebab memikirkan hal tersebut Kemudian aku memutuskan Bahwa Aku harus sampai pada satu tipe masalahan Dan menyelesaikan masalah tersebut Harus sampai Dan harus selesai Aku tegaskan pada diriku Engkau wahi diri Tetap berada di jalan ini Atau mencari jalan yang lain Aku pun pun mulai membaca buku-buku Untuk sampai ke tujuanku Sungguh Aku bersumpah Bahwa aku membaca buku-buku besar Namun Sama sekali tidak ada mendapatkan manfaat Dari buku-buku tersebut Walau satu kata Mengapa? Karena aku merasa tidak puas Ada satu hal yang menjadi penghalang Di tengah-tengah itu Aku membaca dalil-dalil Namun di sana Aku merasa seakan ada yang terlewati Ada yang terluput Tidak bersambung dan tidak runut Begitulah Tapi Aku tetap membaca dalam menentang waktu yang panjang Aku membaca semua buku yang sampai kepada aku Apa yang sebenarnya kau cari dari bacaan buku-mu? Aku Mencari dalil Yang dapat meyakinkanku tentang keberadaan mencipta Dan Allah SWT Maha mengetahui Allah SWT mengetahui Kesungguhanku dalam mencari Dan terus menerus membaca Untuk bisa sampai kepada tujuanku Hingga akhirnya Allah SWT Menolongku untuk itu Aku masih mengingat dalil yang menghentikan keraguanku saat itu juga Sampailah aku yang awalnya ragu menjadi beriman Dan aku menamakan hari itu Adalah hari keimanan Saat itu Semuanya berubah dalam pandanganku Seluruhnya Semuanya Yakni aku melihat alam dari sisi yang berbeda Aku melihat wajah-wajah Dengan sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya Aku melihat pohon dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya Aku melihat matahari dan bulan Dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya Aku melihat Allah Dalam segala sesuatu Padahal Sebelumnya Aku tidak melihat Allah pada sesuatu apapun Subhanallah Apa dalil pertama yang kau cari lalu kau menemukannya? Dalil pertama Yang menarikku untuk beriman Aku membaca Kitab Yang berjudul Keajaiban Makhluk Hidup Aku membaca Dan mendapati bahwa Ada satu jenis nyamuk Yang jika ingin berkembang biak di musim kawin Ia akan bertelur di sungai Atau di kolam-kolam air Ia menekan tubuhnya Lalu melalui pori-pori tubuhnya tersebut Keluarlah cairan Yang kemudian mengering Karena hembusan udara Seperti jaring laba-laba Ketika telah mengering Ia membuat sampan kecil Induk-induk nyamuk itu Membuat sampan kecil Untuk diletakkan di atas telur-telurnya Di sungai tentunya Kemudian Induk mati Telur itu menetas Menjadi larva-larva yang berkembang Kemudian membesar Menjadi dewasa Larva-larva tersebut ketika akan berkembang biak Melakukan hal yang sama Ketika besar Dan menjadi nyamuk Pada musim kawin Ia akan menekan tubuhnya Dan membuat sampan kecil Dan menaruh telur-telurnya di atas senyai Kemudian Mati Pertanyaannya Siapa gerangan Yang meletakkan zat tersebut di atas Di dalam tubuhnya Yang berguna untuk membuat sampan kecilnya Zat Yang kemudian mengering Siapa yang mengajarkannya Membuat sampan kecil Siapa Yang mengajarkannya Mengerjakan pekerjaan Pekerjaan hidup tersebut Pekerjaan induknya Padahal Ia sama sekali Belum melihat induknya Induknya mati Sebelum dia menjadi besar Bahkan sebelum dia menetas Allah Sungguh menarik Dia belum pernah melihat induknya Seandainya melihat Tentu kita akan mengatakan Bahwa ia belajar dari induknya Lalu Siapa yang mengajarkan dia Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala Seandainya tidak ada Proses tersebut Tentu akan terputus Keturunan dari Serangga-serangga tersebut Nyamuk tersebut Sungguh Ini merupakan Guncangan besar bagiku Siapa yang mengajarkannya Mengerjakan pekerjaan induknya Padahal Ia belum pernah melihatnya Namun Tidakkan aku berpikir misalnya Bahwa bisa jadi Ia melakukan Sebagaimana dilakukan manusia Yang merupakan hal yang lumrah Mereka belajar Dan mengambil pengalaman Dengan sesama mereka Begitu pula hewan Oke Mari kita lihat Alki Ada kisah lain Yang serupa dengan kisah ini Yang pernah diceritakan oleh Salah seorang sahabatku Ia memiliki sebuah mesin Penetas telur Ia letakkan di dalam telur-telur ayam Ada sekitar 30 telur ayam Saat itu Ia letakkan juga Satu telur unggas air Hanya untuk menyempurnakan jumlahnya Ia taruh bersamaan dengan telur-telur lain Sahabatku berkata kepadaku Aku Mengetahui kapan telur-telur itu menetas Ia berkata Maka aku datang Untuk mengawasi telur-telur tersebut Kapan semua akan menetas Maka keluarlah 30 anak ayam Dan keluar pula Satu Anak unggas air tadi Sahabatku berkata lagi Pergilah semua anak-anak ayam itu Menuju ladang Dan satu anak unggas air tadi menuju sungai kecil Ya Menuju sungai Yang terdapat air Lalu dia berenang Di sana Dan mandi sendirian Dia adalah unggas air Yang menetas telurnya bersama dengan anak-anak ayam Dia pun belum pernah melihat induknya Mengapa Dia tidak ikut bersama anak-anak yang tadi pergi ke ladang Siapa yang beritahunya bahwa dia adalah unggas air Padahal Dia adalah unggas air yang Menetas Di tengah-tengah Telur-telur ayam Harusnya secara logika Ketika dia keluar Di tengah-tengah unggas air tadi Harusnya dia ikut dengan Anak-anak ayam tadi Siapa kiranya Yang mengajarkan dia Yang memberitahu dia Bahwa dia adalah unggas air Sehingga dia Menuju Tempat yang ada airnya Hal inilah Kemudian Aku juga mengetahui bahwa Lebah membuat sarang Berbentuk segi enam Yang begitu teratur Bahkan Jika kamu ambil Satu telur darinya Lalu kamu tinggalkan Ia di tempat yang lain Telur itu akan menetas Dan membuat sarang yang lain Lalu Ia letakkan madu dalamnya Walaupun ia belum pernah melihat induknya Sungguh Hal-hal yang Tadi aku ceritakan Ini semua yang menjadi Pusat perhatianku Di saat itu Semua ini Yang menarik perhatianku